oke teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah kembali lagi bersama Daniel disini ya nah berdua gimana kabar kalian mudah-mudahan kalian semua selalu dalam keadaan sehat-sehat selalu dimudahkan urusannya dan dilancarkan dan jenisnya temen-temen ya amin ya robbal alamin nah gimana puasanya lancar kah nah karena disini kan berhubung belan puasa ya jadi semangat puasanya dan semoga bisa full cuy nggak bolong-bolong nah lanjut aja ya ke inti pembahasan atau inti videonya jadi pada video kali ini aku bakal ngebahas gimana cara mengatasi live patah-patah dan frame drop saat bermain game nah ini bisa asmernya buat di semua game temen-temen ya Nah tapi berhubung bang disini aku bermain freefire makanya judulnya judul dan tamennya itu di game freefire lah ya akan cuman intinya bisa di semua game lah cuy ini juga menjawab pertanyaan dari kemarin ya ada yang minta aku bikinin yang nanya Bang gimana cara mengatasi live patah-patah dan frame drop atau lag saat bermain game bang saat bermain game epep misalnya atau bermain ML ya kan mungkin maksudnya seperti itu satu di semua game tapi yang beda ini tanpa aplikasi ini katanya tanpa aplikasi tambahan terus tanpa ya penamanya modul ya guys ya jadi mungkin yang ya sudah suruh itu ya adalah settingan dari HP temen-temen ya karena secara satu-satunya kalau tanpa modul dan aplikasi adalah settingan dari HPnya sendiri temen-temen dari HP kita masing-masing nanti nantinya ada beberapa settingan yang bakal aku share atau sekaligus tips dan trik temen-temen ya settingan beberapa settingan di HP kalian yang kalau kalian nanti setting kalian ikutin aja videonya disimak aja videonya dan mudah-mudahan nanti akan bisa mengurangi mengantisipasi temen-temen ya like dan patah-patah kalian kedepannya cuy saat kalian udah setting settingan yang aku jelasin nanti cuy ada beberapa nanti disimak aja videonya sampai habis nah mungkin langsung aja kali ya ke settingannya tapi pastikan udah Klik tombol like-like dan subscribe nya cuy ya pokoknya eh bantu channel ku ini menuju 100.000 subscriber gila sih nah makasih banyak buat yang udah paket lengkap dan mungkin langsung aja kita masuk ke beberapa settingannya atau beberapa tips dan trik settingannya temen-temen ya agar nantinya akan kalau main game nggak patah-patah lagi nih cuy untuk cara yang pertama mungkin eh kalian tinggal masuk aja ke bagian pengaturan ya kan pengaturan nih kemudian disini kan tinggal cari yang namanya mode gelap ya yang pertama itu kalian bisa aktifkan kalau kalian punya mode gelap nah ini kalian bisa aktifkan cuy ini beberapa trik temen-temen ya kemudian setelah yang berikutnya kalian ke pengaturan tambahan atau enggak akan cari aja yang namanya penambahan RAM gitu cuy ya kalau ada eh apa aku salah ya bentar guys ya aku cari dulu hanya ditentang telepon guys nah ini temen-temen ya Nah untuk fitur penambahan seperti ini aku saranin kan matikan aja temen-temen ya ini tips yang kedua untuk extended RAM yang ini nggak terlalu mengaruh guys malahan malah bikin HP kan kita jatuh kinerjanya tambah berat sama tiga aja kemudian untuk settingan yang berikutnya akan masuk aja ke bagian penggunaan pengguna dan akun nah disini untuk otomatis sinkronkan data dan aplikasi kan matikan teman-temannya kemudian ada satu lagi kan ke pengaturan tambahan kemudian kebagian eh sedangkan dan reset nah disini untuk yang bagian pemulihan otomatis ini kan matikan temen-temen ya nggak usah diaktifkan gitu nah ini gunanya ya agar kinerja HP kan lebih ringan temen-temen ya nah jadi seperti itu cuy nah untuk yang tips dan trik berikutnya pastikan penyimpanan kalian itu enggak full temen-temen ya enggak full jadi untuk cara ngecek nya itu tinggal ke pengaturan tentang perangkat aja nah disini kan bisa lihat temen-temen yang sisa total penyimpanan kalian dan total penyimpanan kan berapa nantinya kalau memang udah mau full kan tinggal hapus aja aplikasi-aplikasi kalian temen-temen ya kan bisa hapus nah atau kalau aplikasi sistem ada yang mengganggu kalian aplikasi sistem ya kan aplikasi bawaan nah kan bisa coba klik tahan aja misalkan Google Chrome di klik tahan kemudian klikin ini aplikasi nah disini nanti kan tinggal hapus data baru klik non-none aktifkan teman-temannya walaupun enggak terhapus secara permanen tapi ini bisa mengurangi penyimpanan dan penggunaan latar belakang aplikasi aplikasinya ini kalau kalian mengaktifkan itu kalian eh berhentikan sementara temen-temennya atau kalian sembunyikan sementara gitu sementara nggak bisa dipakai nanti cuy jadi seperti itu nah kemudian untuk eh yang cara yang lain ya kalian bisa hapus file-file foto kalian video kalian ataupun aplikasi-aplikasi yang udah hanggang yang udah nggak terpakai gitu jadi seperti itu nah kemudian untuk tips dan trik yang berikutnya nih ya nah untuk dibangin penghemat baterai misalkan ada fitur penghemat baterai ya itu fitur penghemat baterai di HP kalian mode performa seperti itu Nah aku saranin kan nggak usah pakai teman-temannya misalkan di sini ada di bagian baterai Coba aku cek di HP ku mani baterai nah baterai nah untuk fitur penghemat baterai kalau kan mau ngegember lancar jangan karena aktifkan teman-teman ya jadi seperti itu kemudian seperti ini untuk mode performa nah aku saan pakai yang mode performa pintar aja tuh yang menengah aja yang bawaan karena kalau yang mode kinerja tinggi itu biasanya bikin HP aja ditambah panas temen-temen ya bikin cepat boros gitu makanya enggak usah kemudian untuk tips dan trik yang berikutnya kalau kalian game itu usahin pakai wifi aja teman-temannya nggak usah pakai koneksi data bisa jadi waktu pakai WP aja gue boleh kemudian untuk yang fitur-fitur seperti lokasi hotspot eh dan fitur-fitur yang lain yang enggak terpakai kan matikan aja teman-temannya jadi seperti itu untuk fitur-fitur di atas ini kalau ada yang beri-biru kan matikan aja teman-temannya terutama lokasi gitu cuy nah agar performa performa HP kali itu jadi ringan gitu teman-temannya nah untuk setelan yang berikutnya nih ya ini intinya ini penting banget kan setting nah jadi caranya itu akan tinggal ke bagian pengaturan tambahan nah disini kan tinggal cari opsi developer atau pengembang nah kalau kan belum ada belum belum aktif ya kan nah untuk cara mengaktifkan yaitu kan tinggal ke tentang perangkat atau info tentang HP kan gitu cuy nah disini misalkan tentang perangkat nah jadi ini bisa buat di semua HP HP kalian bisa juga nah nanti setelah akan masuk ke tentang perangkat seperti ini atau info tentang HP kalian info info tentang posel kalian Nah akan tinggal cari aja yang namanya Nah untuk di HP Xiaomi dan eh apa namanya Xiaomi dan Poco kan tinggal cari yang namanya versi MIUI nah untuk HP HP lain kalian bisa cari nomor bentukan atau nomor versi atau buat di HP ini sendiri namanya nomor kompilasi jadi kan tinggal cari sesuai dengan merek HP kalian dan setelah yang ada di situ nah kalau misalkan ada ketemuan disini aku contohin ya nah misalkan disini aku klik versi nanti kalau kalian sudah ketemu salah satu itu kan tinggal tip-tip aja di klik aja secara cepat sebanyak 7-10 kali support ini teman-teman ya di klik cepat sampai nanti bakal muncul kan adalah opsi pengembang nanti kalau akan disuruh masukin ke atasan di HP kalian sebelum mengaktifkannya kan aktifkan teman-teman ya itu adalah eh langkah keamanan gitu cuy untuk mengaktifkan opsi pengembang atau video peloporti HP kalian dan nanti setelah opsi pelok eh pengembang atau opsi developer di HP kalian aktifkan tinggal kembali kemudian masuk lagi ke pengaturan tambahan di scroll kebawah dan masuk aja ke opsi developer atau pengembangnya nah untuk settingannya yang pertama jangan lupa diaktifkan temen-temennya opsi yang paling atas ini diaktifkan dulu biar kita bisa setting di bawah-bawah nya ini cuy nah untuk settingan yang pertama itu ini gampang banget temen-temennya yang pertama kalian bisa langsung ke bagian eh preferensi driver grafis nah disini untuk di bagian disini kan cari aja game kalian ya kan nah misalkan free fire atau prefer mix nanti kan tinggal pilih yang driver game atau enggak pakai yang driver grafis sistem temen-temennya kalau driver game enggak ada gitu kemudian untuk settingan yang berikutnya enggak terlalu banyak temen-temennya ini intinya aja nah disini kan tinggal cari aja yang namanya gambar atau menggambar nah disini ini ada yang skala animasi jendela skala animasi transisi dan skala durasi animator nah ini ketiga tiganya kalau kalian mau lancar ya kan pakai aja 0,5 atau mati sekalian temen-temennya agar animasi di HP kan itu lega dan pergerakannya lebih smooth ya kan lebih licin juga dan untuk settingan yang lain lain itu mungkin udah enggak penting temen-temennya itu aja untuk setting-settingannya nah kalau kalian ada setting seperti itu akan bisa langsung dicobain main game HP kan temen-temennya mudah-mudahan sekarang udah ada perubahan dan usahain kalau handman game itu usainlah jaringannya lancar temen-temennya jadi seperti itu dan mungkin untuk video kali ini sepertinya aja kurang lebih mohon dimaafkan nah akhir kata Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax